Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrohbilalamin. Wassalatu wassalamu'ala surafil amdiya'i wa bersalin. Sayyidina Muhammadin wa'ala alihi wa sobiya'jma'in. Ambaru. Ya, puji dan syukur hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah kita panjatkan bersama-sama. Karena berkat rahmatnya dan karunianya kita semua bisa berkumpul di pagi hari ini. Semoga Allah juga senantiasa memberikan ikmat sehat kepada kita semua. Dan juga yang mungkin yang sedang sakit atau yang sedang kurang sehat. Juga diberikan kesembuhan dan diangkat penyakitnya oleh Allah. Salawat dan salam adalah kita. Sepanjatkan juga, kita curahkan kepada junjungan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wassalam. Beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya. Dan yang junjungannya, semoga kita semua, semuanya nanti bisa berkumpul bersama beliau. Dikumpulkan di janahnya Allah nanti. Amin ya rabbal. Amin. Ya, Marilah kita bersama-sama membuka kelas pagi ini. Dengan membaca basmala bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya persilahkan kepada Uni Silvi untuk memulai kelas pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua hari ini telah berkumpul lagi bersama-sama. Pertemuan pertama di tahun 2023. Mudah-mudahan kita niatkan di tahun ini kita akan semakin lebih baik lagi amalan kita. Lebih baik lagi ilmu-ilmu kita. Lebih baik daripada tahun lalu. Gitu ya. Baik karena memang waktu kita tadi sudah terpotong lumayan lama dengan perkenalan. Alhamdulillah, terima kasih buat semuanya. Itu pasti sangat menghibur ke mamah. Kita akan mulai langsung ke huruf Shin. Ya, karena terakhir kita sudah belajar huruf Shin dan Afod. Maka ini adalah temannya huruf Shin. Tetapi dengan catatan bahwa setelah kita belajar Shin, Shin dan Afod ini. Maka kita pindah ke area belakang dulu. Karena memang huruf-huruf sebetulnya Afod, Do, Po, Go. Itu adalah huruf yang cukup sulit buat kita semua. Maka ditaruh di paling terakhir. Supaya kita sudah belajar yang lain-lain dulu. Baru yang paling susah. Gitu ya. Huruf Shin ini kita akan pelajari. Berkata dengan mikrosnya tentunya sifatnya, hukumnya, dan kesalahannya. Huruf Shin itu tempat keluarnya adalah dari, didefinisikan sebagai dari lidah bagian tengah. Jadi huruf Shin bukan dari ujung. Bukan ujung lidah yang kita pakai. Tapi tengah-tengahnya lidah bisa dilihat gambar. Lidahnya bagian tengah. Jadi kalau ujung di sebelah sini, maka lidah bagian tengah di sini. Mudah-mudahan terlihat ya kursornya. Di mana bagian tengah lidah itu dia akan naik ke atas sampai hampir ketemu. Jadi nggak sampai ketemu banget. Jadi nggak nempel dengan langit-langit mulut bagian tengahnya. Bagian atas juga. Jadi persis lurus. Kembali, tengah lidah kena ke tengahnya langit-langit mulut. Buktinya nggak nempel adalah ketika dia sedang sukun, maka kita baca, tidak ada yang tertempel. Antara lidah dengan langit-langit. Membaca Shin itu harus sangat hati-hati. Tidak boleh dia bulat bibirnya. Tidak boleh naik pangkal lidahnya. Pangkal lidahnya turun. Pangkal lidahnya turun. Dan juga ujung lidah tidak ada yang nempel dengan area gigi. Tidak ada yang nempel. Shin itu, dia itu bersifat menyebar di area mulut. Maka kalau kita membaca Shin dengan benar, dan ketika kita sukunkan, kita baca seperti begini, ash, maka dia akan keluar udara, kita bisa rasakan di area mulut kita. ash, dia menyebar. Benar-benar menyebar. Ujung kiri, ujung kanan, ada di tengah-tengah sedikit. Jadi memang sangat menyebar. Beda dengan huruf Shin yang kemarin kita pelajari, sebelumnya kita pelajari. Ash, ini dia cuma di ke arah depan. Tapi kalau huruf Shin harus keluar semua. Ash, menyebar dia. Ash, bunyinya. Ketika fathah tentunya, sha. Ketika kasroh, dia, shi. Ketika sedang domah dia, shu. Ya mulut tetap harus monyong ya kalau domah. Dan ketika sedang dia, sukun, maka kita baca, bas. Tidak boleh tegas-tegas ya. Tidak boleh. Bas. Tidak boleh. Maka kita belajar sifatnya. Sebentar, sebentar. Kemudian kita belajar tentang sifat huruf Shin. Tadi, waktu kita baca huruf Shin, udaranya keluar. Ash, keluar kan udaranya. Dan juga, suaranya lepas bebas. Tidak berhenti. Karena dia bersifat roh-rohah. Jadi, ash, sha. Misalkan gitu ya. Tidak berhenti. Tidak boleh. Ash, sha. Terpisah gak boleh. Dan pangkal lidah turun, istival, dan invita. Maka huruf Shin itu tidak boleh ditebalkan. Tidak boleh ditebalkan. Huruf Shin yang paling terkenal, ini sebelumnya di bawahnya, adalah kata, karena ini hampir selalu kita baca tiap hari ya. Yaitu, kata syayupon. Loh, dimana? Waktu dibaca ta'ud. Kan kita baca ta'ud hampir setiap saat ya. Dalam sholat kita baca. Dalam, mau membaca Al-Quran kita baca. Jadi, kita baca itu terus. Nah, itu dia. Syayupon. Sha. Ini gak boleh jadi syayupon. Syayupon. Gak boleh ya. Syayupon. Itu sering sekali Anda dengarkan. Atau jadi berubah. Karena huruf Shin itu dalam bahasa Indonesia. Kata syayupon di bahasa Indonesia itu artinya jadi setan. Kan kayak pakai huruf S. Akhirnya orang membacanya jadi sayupon. Ini gak boleh. Jadi, sayupon. Itu gak boleh. Ya. Oke. Ini huruf Shin. Jadi, ingat. Loh, pangkal lidah harus turun. Lidah dengan langit-langit terbuka. Jadi, sha. Sha. Sha'i. Gitu ya. Sha. Ya. Kemudian, dia ini didefinisikan sebagai huruf yang susah keluarnya. Ya kan? Karena ada macam-macamnya itu tadi cara bacanya. Dia gak mudah. Dan harus menyebar. Yang menyebar itu namanya dalam bahasa Arabnya disebut sebagai nama sifat Tafashi. Ya. Tafashi. Sha. Nah, nama sifatnya dia pakai huruf Shin juga ya. Si. Ya. Si. Kita mulai dengan hukum yang berkaitan dengan huruf Shin. Shin. Ingat-ingat kembali makrosnya apa? Dia tengah lidah naik ke atas ke langit-langit di yang atasnya. Persis. Jadi, langit-langitnya tengah juga. Yang langit-langit yang gak berdaging tentunya. Sha. Begitu ya. Maka, ketika nunsukun atau tanbin ketemu dengan huruf Shin, maka tidak kita bunyikan kayak huruf N. Dia huruf N atau bunyi nun gitu ya. Bunyi nunnya jadi samar karena kita bawa ke makrojur huruf Shin. Ini namanya ikhfah hakiki. Dan dengung tiga harokat. Ada gunah tiga harokat. Ingat, itu juga berarti dimasukkan sedikit ke dalam hidung ya suaranya. Tidak cuman sekedar menyamarkan tetapi mulai sekarang kita udah mulai dengungnya ada dan masuk lewat hidung. Jadi, An ketemu Sha'akum disini bacanya. Ingat, dia kan tipis ya. Jadi, An Sha'akum Ang Sha'akum Lihat, mulutnya tidak boleh ditebelin. Bukan Ang Sha'a Nah, bukan juga Ang Sha'a Bukan juga. Itu gak samar namanya ya. Bunyi N-nya jelas itu ya. Atau Ang Sha'a Nah, ini kodarullah nih. Kalau di Indonesia kita itu kebiasaan dulu guru ngaji kita waktu kecil. Pokoknya Iva pakai ND. Nah, salah ya. Udah gak begitu lagi ya. Gitu. Bisa makan. Jadi, Asya'akum Nah, kemudian Min ketemu Sha'i ini banyak banget di dalam Al-Quran. Maka, Min Sha'i Min Sha'i Jadi, posisinya lidahnya gak nempel ke langit-langit. Ya, kayak kita bilang Ash. Oh, kayak gitu. Jadi, oh caranya tengah lidahnya udah mulai naik-naik nih. Lidahnya tuh kayak memendek memang. Coba kita lihat gambarnya lagi tadi. Nah, lidahnya tuh disini. Mengerucut gitu ya. Jadi kayak pendek kalau kita rasakan. Nah, memang begitu. Gak kena. Ke gigi itu gak kena. Atau disini ada satu lagi contoh. Ini harus hati-hati ya. Karena runnya kan pake dengung nih. Eh, pake dengung. Pake domah. Pas domah ketemu Shin. Jangan sampai dengungnya jadi tebel. Ya. Ingat bahwa tebal itu bukan karena pengaruh bibir tetapi pengaruh pangkal lidah. Jadi hati-hati jangan sampai dibaca jadi tebal dengungnya. Yang seharusnya. Seharusnya. Wofurusha kur Jangan jadi Wofurusha Nah, itu agak menebal. Jadi hati-hati. Jadi naikin pangkal lidah itu gak boleh. Ingat ya. Dia tetap harus tipis. Huruf Shin itu tipis. Gitu ya. Baik. Kalau untuk khusus Mimsukun ketemu dengan huruf Shin ini hukumnya Idhar Shafawi. Jadi kalau tadi menjadi samar kalau sekarang dia tetap jelas. Mimnya yang kita baca jelas gak boleh ditahan-tahan. Jadi ada di sini ada FAM ketemu SHU maka FAM SHU FAM SHU tidak boleh jadi FAM SHU nah ini tertahan namanya. Ingat Mim memang ada sifat tawasut nanti kita pelajari tetapi dia tidak menyebabkan ditahan. Huruf Mim memang huruf Hunah. Bukan berarti oh kan gak ada Hunah bukan. Maksudnya adalah tidak ditambahkan lagi. Tidak ditambahkan lagi Hunahnya. Cukup saja. FAM SHU FIMANA KIBIA Begitu. FAM SHU FAM SHU Sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Kalau gak ada kita pindah dulu ya. Oke. Maaf aja mau boleh dapat ya bagaimana? kayaknya agak putus-putus contohin yang jadi boleh diketik diketik aja ya soalnya agak putus-putus jadi gak gak paham Afwan. Ini mau tanya boleh? Boleh, boleh. Ini untuk yang contoh kedua yang apa gofurung tadi tuh Umi itu kan rohnya setahu saya karena domah tanwin itu harus tebal juga ya Umi Gimana ya Umi ngaturnya? Kan gofurung tapi waktu dari ru itu kan ru tebal tapi pas masuk ke N nya gofurung nah pas masuk ke N nya langsung kita tipisin kita harus belajar tuh langsung jadi nah pas habis ru langsung run nya langsung tipis gofurung makanya rohnya tetep harus dalam keadaan tebal memang yang kayak gini ini pokoknya kalau ada taf huruf tebal tipis tebal nah itu susah makanya termasuk doa penutup gajan Quran ada fodaqo itu sering banget berubah jadi sodakallah ada yang pernah dengar itu nah itu sebelah-sebelahan padahal hurufnya patah semua gak sampai yang tanwin ini ketemu itu jadi hati-hati berubahnya kapan pas sedang masuk ke N nya gofurung nah setelah itu langsung dia ketipisin tipisin ya Umi ya langsung tipis ya jadi memang berubah-rubah ya pangkal lidahnya harus naik turun-naik turun nih kalau yang ini ya ini cuman jangan sampai dengungnya tafrim dengung gak boleh oke ada lagi jadi chatnya ada yang keluar belum dari ini belum ada ini sorry kalau ada chat ini kan nih harusnya ada klink oke kita masuk ke kesalahan ketika membaca huruf shin disini contohnya ada ashadu minash syayopon dan syalkopo oke pertama adalah membaca huruf shin tidak sampai ke makhrusnya tetapi nyampainya cuman sampai huruf shin atau tengah-tengahnya jadi yang harusnya ashadu ashadu benar-benar tuh menyebar ya ashadu ini gak nyampai jadinya ashadu ashadu nah itu tidak boleh ini cukup sering nih atau oh huruf shin kan nyebar jadi oh kedengerannya tebal akhirnya berubah dari ashadu jadi ashadu ashadu ini juga tidak boleh ashadu salah bukan ashadu tapi ashadu ashadu ya jadi udara rasakan udaranya ya beda loh antara sin shot dengan huruf shin jadi kalau tangannya disini aja nih nah kalau bilang shinnya benar itu ada udara ashadu ashadu kiri kanan harus terasa udara jadi tangan di kiri kanan sudut bibir itu harus terasa udara kalau itu huruf shin ya jadi raktiknya gimana ya begitu caranya latihannya ashadu kemudian membaca huruf sin tapi tebal ya gak sengaja misalkan di kata min gak ketemu ashadu maka dibaca apalagi mau ketemu huruf po nih yang harusnya ini harusnya dulu min ashadu pon min ashadu pon berubah jadi min ashadu pon susah ternyata membuat jadi salah oke jadi tapi dibegitukan ditebalkan min ashayokon jadi huruf sin tidak tidak pas tapi juga huruf sot juga enggak jadi gabungan sin dengan sot gitu ya huruf sin sama sot disatuin gitu sangat hati-hati atau baca sin tapi sambil buletin bibir ini udah pasti salah ya harusnya berubah jadi sot ini semuanya bulet nih biasanya nih tanggung soalnya nah enggak boleh sot ya ingat ya huruf po juga kan enggak boleh sampai bibirnya bulet sot tidak jadi sot semuanya dibuletin itu enggak boleh baca ini juga terjadi nih kalau fathah kayak jadi huruf indonesianya kan s-y-i-n bener ya s-y-i-n akhirnya baca misalkan kata min ashayokon ini enggak bulet enggak padu akhirnya jadi kayak apa min ashya min ashayokon siapopo siap siap bukan siap tapi sya ya ingat bukan siap bukan si kalau si susah gimana bikin s-y-i atau siu bukan siu tapi su bukan siap tapi sya sya jadi dia satu huruf langsung sya kalau siap kan kelihatan oh dua huruf nih ini enggak tapi langsung satu kali bulet sya syil syu walaupun nama ana jangan dipanggil jadi syil susah dulu ya oke oke tapi begitu ya sya syi syu sya syu unik maaf keluar udaranya bukan di tengah berarti di pinggir ya ya kiri kanan dia nyebar dia nyebar semuanya jadi jangan cuman kanan aja yang keluar juga gak boleh kanan aja dia harus kanan kiri makanya tadi latihannya dua jari itu di sudut bibir terus kita baca ini harus kerasa dia kerasa semua jadi kerasanya di semua kalau di tengah itu ke arah bawah kalau gak salah as nah iya ke arahnya bawah jadi tidak tidak di tengah kalau huruf sin di tengah as ke bawah arahnya ke bawah ya as tapi di tengah gak ada di pinggir kalau huruf sin atau huruf sot tapi kalau huruf sin kiri kanan kiri kanan depan wah semua deh nah itulah huruf sin memang begitu ya kalau latihan dari yang awalnya gak bisa itu kemungkinan besar latihannya akan menyebabkan istilahnya hujan lokal karena huruf sin itu memang harus keluar udara ya nanti lama-lama bisa insya Allah istilahnya kenapa harus keluar udaranya basah terus as gitu bas basya nah itu ya kayak gitu ya oke menebalkan sin ketika berdekatan dengan huruf istilah ini yang tadi katanya adalah syalpopo berubah jadi syalpopo nah ini walaupun dia tidak membulatkan bibir tetapi dia tetap ditebalkan maksudnya adalah dinaikkan pangkal lidah karena kita memang cenderung begitu jadi aduh mau ketemu huruf yang harus hafim otomatis kadang-kadang belum sampai di waktunya kita sudah menaikkan pangkal lidah jadi harus hafi-hati disini terutama menghafal ya terutama menghafal bahkan kata ashadu kadang-kadang kita gak sengaja loh baca ashadu itu tebel ashadu ashadu entah kenapa tapi jadi tebel nah ini gak boleh ya terutama yang duisi oke saya coba cek dulu ini ada pertanyaan gak memang belum ada pertanyaan di chat kan belum ada oke kalau begitu kita lanjut semua harus berlatih adalah yang paling atas dulu ingat ya sifat akan dimulai disini ada shashi subes ya harus jangan bas jangan digitin ya tapi pengen dinengarkan adalah suara rohnya bas susan sanisa minal muslim masisa apa nafas lagi gak kuat minal muslim masisa sanisa gitu ya oke paham ya ada yang mau ditanya dulu kalau gak kita semua latihan sekarang oke silahkan tadi sama Uktinda ya boleh diatur lalu lintasnya biar gak maca baik seperti biasa tetap-tetapnya ya saya ingatkan sekali lagi perhatikan nomernya masing-masing jadi nanti begitu langsung giliran langsung saja tidak perlu memberikan salam berulang karena tadi kita sudah salam jadi langsung membaca ya untuk gilirannya baris berapa kalau diperhatikan ya silahkan untuk yang pertama Muni Fitri silahkan baik langsung aja ya ya dari paling atas sedikit lagi menyebarnya masih belum mantap ya lagi sya 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 syu bas ya oke susang sanisa naminal muslimasi sang sanisa oke nanti dicatatin ada ya oke lanjut nomornya lagi yang pertama in 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 na sya mi ak bagus sy atih dula sy atih nah lebih baik akhirnya bagus lanjut syur ka uhum bagus as aduh gue coba di wakaf as had bagus abadang syakur eh syakuro ya abadang syakuro untuk kolah-kolah huruf banya jangan jadi kayak fathah ya abadang ab abadang syakuro oke bagus itu bukan huruf syin si oh wais 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 lebih bagus masya Allah oke Alhamdulillah sudah dulu satu baris aja lanjut kita nomor dua minggu 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 ya huruf syin ini memang perlu effort soalnya ya jadi tadi kurang tiba-tiba huruf tafasinya oke baris kedua syakartum kafnya kelebihan ininya hamsnya k gak boleh k k ya syakartum masih kelebihan syakartum syakartum oke gak apa lanjut fisikok kurang tafasih lagi fisikok ya bagus segitu ya syinnya ya harus sampai kayak gitu ya yuk lanjut nusuk nusyuzah iya terasa ya tadi kurang oke bagus lanjut wa ah wa ah hush syu gak usah pakai syu di akhirnya yuk lanjut di ulang wa ah hush di ulang wa ah wa ah hush bagus lanjut nahnul musy'un bagus sa'i'hun syarabuh bagus alhamdulillah barakallah hufik hufik barakallah kita lanjut nomor tiga nomor tiga mbak uti iya unik ini tulisannya gak kelihatan yang samping kanan digeser mbak udah digeser gak kelihatan terus gimana dok aku yang kanan gak kenyatan berarti aku geserin ya sebentar ya kita baru kesini oh bentar bentar malah aku tutup semua iya malah hilang eh aduh kalau lagi zoom ternyata susah ngegeser oke sudah mulai lagi ya belum muncul belum tenang sabar lebih lebih sisih ke tata sebentar ya ini tak gede bismillah ya ini lagi tak besari bismillah rahmat shashi subash oke shan shani shasna minal musni masi shan 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 oke bagus tapi ulang sedikit di kata disini dari susan disini dengungnya tadi kurang panjang coba benar ini kecil banget gak bisa kok dibanuh besarin susan susan shani shasna minal musni udah udah ketiga sekarang bentar ini teman digerak ya pas apa ya ini baca fasharid fasharid apa ya ada tasgidnya disitu bentar bentar sasa ini itu i dan him wabashir hum ya wabashir wabashir hum gak ada mbak gak ada mbak di depan gak ada mbak di depan ulang lagi fa wabashir ada mbak apa sih ini tulisan apa ini huruf fa abis itu si langsung fashar fashar ini ada titiknya di bawah kok yang ini dulu fasharid baru disini ada titik di bawah masih di sebelahnya ini gak ada titiknya fasharid ini yang satu dua tiga yang ini kelihatan bentar fasharid fasharid him ya bi rohnya pake tasgid rohnya pake tasgid fasharid him bapak ya tulisannya gak jelas banget kecil bi bi bentar bentar halo ini gimana sih tegarak temen ilang ilang malah ya sebentar baikin dulu benar tegarakan benar fasharid him lashir lashir zimah benar ya benar ya unik suhu 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 ma huma suhu hu nya juga panjang suhu ma huma min shai min min shai bagus ini ini apa ya bacaan aduh insyaallah harusnya nih diperin dulu ada sukunnya kalau kayak gitu ini anak nulisnya pakai alat ini ini mana yang ini man syur benar benar ya was tash hid apa yang tadi oke yang tadi masyuro ya tapi belum ada dengung ya dengungnya mana tiga harokat masyuro iya bagus lanjut apa ya depannya gak kelihatan masya Allah diulang kenapa tadi diulang karena tadi sinnya sempat agak-agak kurang sofir namanya tapi sekarang alhamdulillah masih ada depannya ya enggak udah selesai oh ya karatallahu fi silahkan iya uni ya shashishubas shushang shanishas naminal musy stop 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 dulu musti peri itu bukan shusha kan ada ada tanwinnya oh iya iya coba lagi iya mas shushang shanishas naminal musy lima shishas shanisha abis ini suara gak apa-apa cuman ini masih ragu-ragu waktu pas tanwinnya tanwinnya itu enggak masuk ke n-nya maksudnya jadi lebih kayak ragu-ragu oh enggak boleh nempelin ujung lidah ke langit-langit tapi akhirnya jadi benar-benar kayak enggak ber-n enggak ada dengungnya oh iya belum kelihatan iya iya enggak kelihatan sama sekali jadi coba diulang lagi shushang shanishas naminal mus mimasy shang shanisha nanti latihan ya tengah-tengah itu huruf shinnya makin lama makin hilang tapasinya makin ke belakang baru ada lagi ini memang agak mimpi buruk kalau terlalu banyak huruf shin gitu ya kita mulai di baris keempat keempat ya la shadid bagus fabashirhum bagus shubbihalahhum bagus musfiqun bagus abang shaykhon bagus ini apa ya kalfaroshil mabukus bagus disini disininya bagus atasnya aja yang agak-agak kaget-kaget kayaknya oke masya Allah sabrak Allah oke kita ke nomor 5 ayo nomor 5 ayang nani ayang nani gak nyalain video yang ini yang banyakan ayang nani kemana kah dirimu ayang toilet kah ini ada ini ini cantik cuma sampai ini sasna minal terus sebelah sononya gak ada tulisannya digeser di layarnya gesernya gimana dicubit dicubit ayang screen ya 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 dicubit ya dicubit baru kalian denger kata cubit oke bismillahirrahmanirrahim sasi subas susang sanisya sna minal musni masisa maksudnya belakangnya itu oh iya dari minal musni apa ya minal musni masisang sanisya nanti kita latihan disitu nanti tapi sekarang kita ke baris kelima dulu ya di ini apa tadi yang yang sanihin ini dicubit kok gak bisa itu di kecil di kecil ke atas ke atas udah sebelah kirinya sebelah iya gak gak oh udah tapi jadi kecil bulusannya jadi kecil oke 1,2,3,4,5 sah nihim bagus payak sif oke bagus diulang 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 gak apa-apa jangan takut keluar jipratan apapun ya jadi shu itu memang memang harus dikeluarkan ya ya shudu iya ini ish ini ish bacanya ish oh ish taro diulang ish taro udah-udah iya diulang lagi kalau gitu ish taro bagus selanjut minas shaiton bagus selanjut ntar dulu dicubi dulu ini apa ntar dulu dicubi dulu sinnya jadi gak bersih diulang lagi masyam masyam si waduh oke lebih baik masyam si tempatnya kan beda ya masyam si waduh masyam si nah itu lebih baik jadi jangan deg-degan duluan nanti jadi malah jadi jadi agak berantakan gitu ya alhamdulillah sudah bagus berantakan ini cantik lanjut kita ke nomor 6 diulang lagi coba lagi si si oke diulang sekarang bagus itu tadi masih ada bunyi N nya berarti masih nempel ujung lidahnya gak boleh nempel ya gak boleh nempel coba lagi masih kurang sifat tafasinya jadi masih belum nyebar sya sya dari minal mushni masyam si itu harus keluar terus coba lagi minal minal mush minal mushni masyam masyam sya nisha ya yang kurang apanya yang lipas sya nisha itu sya yang pertamanya masih kurang jadi benar-benar sebegitunya ya huruf sya ya 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 oke yang penting paham dulu kita masuk ke baris terakhir ups masyaallah Diulang Maaf Ini kalau lagi begini Tidak tahu bagaimana cara nge-mute Oke silahkan Bagus Diulang Hati-hati jangan masuk bunyi huruf sinnya ke H Hushirot Hushirot Bagus Syu'aid Lebih panjang Syu'aid Bagus Bagus Masih nempel lidahnya Masih N bunyinya Bagus Diulang huruf sinnya udah kehilangan sifat apa Diulang lagi biar lancar Hati-hati ya huruf sinnya agak cenderung lemah Lebihnya cenderungnya kelemah Jadi hati-hati Sin memang harus sedemikian rupa menyebarnya Kuat dia Ya jadi jangan Agak setengah-setengah Kalau setengah-setengah udah antara sin dengan sin langsung Ya Lanjut langsung Nomor tujuh Silahkan Shashi Shubash Shushan Shani Shushan Kabar Kabar Pas Shushan Masih ada bunyi N nya nih di telingaku Berarti masih nempel ujung lidahnya Ayo Lidahnya gak boleh nempel-nempel Ujung lidahnya Ayo Shushan Shani Shash Naminal Musni Masih Shani Shani Shah Coba Kita yang berbohan Masih Shansha Coba Masih Shansha Nisha Bukan Masih San Itu bukan huruf sin Huruf sin Masih Shansha Masih Shansha Nisha Masih Shansha Masih 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 Gak boleh Masih 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 Shansha Ilang lah Tanwin nya Masih Shansha Itu Shansha Bukan Shah Ayo diulang lagi Masih Shansha Nisha Aduh Oke PR Nanti kasih Harusnya Masih Shansha Apa gimana Masih Shansha Masih Shansha Nisha Masih Shansha Kan Ikhva Oh iya Masih 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 Shansha Nisha Shansha Nisha Belum ya Cuman Kecenderungannya Masih Shansha Berubah Masih Jadi Kehuruf sin Kurang Si kata Fashi Nanti latihan Kita ke Inna Shani Ak Bagus Bisa Yuk Shia 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 Tih Ini ada Ya nya Jadi Shia Panjang Shia 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 Tih Bagus Shuro Ka Uhum Bagus Ash Shad Bedalnya Kurang Kolahnya Kurang Kuat Coba lagi Ash Shad Bagus Abadan Shakuro Bagus Tapi Tanwin nya Memang Ikhvanya Belum Nyampe Belum ya Lidahnya Masih Nempel Iya Satu Satu Kali Lagi Kalau Ngar PR Itu Abadan Shaku Abadan Nanti direkam ya Gini caranya Caranya gini Baca Nanti kan ini Dishare ya Latihannya adalah Baca sendiri Di Voice Pasti direkam Benar Masih ada bunyi N Atau enggak Kalau masih bunyi N Berarti Oh saya Ikhvanya Masih harus belajar lagi Gitu Ya oke Ser Ser Iya Lanjut Setelah Lanjut Was Teg Shau Fiyah Bahum Bagus Ini perpindahan Shin-Shin nya Udah bagus Cuman Itu doang Cuman tinggal Ikhvanya aja Ya ikhvanya Masih kurang Setelah Ya ikhvanya aja Jadi jangan terlalu takut-takut Tapi cuman ikhvanya aja Jadi juga tadi terasa di disini Yakvanya enggak bisa Masih Sangat idhar Iya masih jelas banget Masih jelas ya Oke Alhamdulillah Berapa Ya Kita lanjut Umur Amlah Silahkan Ya baik Sasi Subas Sebentar Diulang Sasi Subas Itu tadi hurufsin ya Enggak enggak Itu tadi hurufsin Sya 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 Sisi Subas Tapi diulang Semuanya Yang lancar Sasi Subas Bas Iya Bas gitu kan Iya Cuman maksudnya Harus lebih kuat Dorongnya Bas Sasi Subas Itu Yang Hurufsinnya Tinggal yang hurufsin Sukun aja Yang Sanya berubah Jadi Sya Harus Harus Sin terus Di kepala Sya Sasi Subas Oke Gak apa-apa lanjut Oh Sama-sama Susang Sanisas Nam Minam Mus Ya Minam Eh Baru sepotong ya Minam Mus Nimas Sasi Sanisa Oke Oke Hurufsinnya Di seluruh ini Berubah jadi Sin Jadi Apasinya Belum ada Tapi kita coba Baris kedua Nanti kita balik lagi ya Kita balik lagi Oke Coba yang kedua dulu Yang ke Ya Sakartum Belum dapat Sya Sya Sakartum Iya Fisikok Misin juga Ini Fisik 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 Fisikok 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 Coba lagi Fisik Fisikok Gitu masih Sin Lagi Fisikok Fisikok Ya itu benar Lanjut Sebelahnya Nusuro Eh Nusuzah Oke Lanjut Sebelahnya Wa'ah Wa'ahush Nah ini benar Lanjut Sebelahnya Nah Nah Nusuzi'un Musi'un Coba lagi Nah Nusuzi'un Bagus Ya udah gak apa-apa Lanjut Sebelahnya Sa'i'un Sa'i'un Sya'rob Oke Ini Sa'i'un Pakai Go'in Go'in Sa'i'un Sya'rob Sudah Sya'nya panjang Sa'i'un Sya'rob Sa'i'un Sya'rob Oke Um balik ke atas Cuman yang ini aja Karena mau latihan Ya coba Yang nomor berapa Yang paling atas Yang paling atas Cuman yang empat Empat kata Sya' 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 Coba Yang belakang Ya Yang paling depan Sya' Sya' Yang paling atas Sya' Yang mana ya Sya' Yang setelah Tulisan latihan Sya' 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 Coba latihan Itu aja Sya' Sya' Yang kedua Ya Sya' Baris pertama Nomor dua Sya' 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 Yang mana Yusajah? Nomor baris berapa? Sekarang ada Inasyaniak Nah diatasnya yang Shishubash Maaf ya 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 sebentar Shishubash Nah Nanti latihan ini terus menerus Karena huruf Shinnya lebih cenderung Menjadi Shin Gak boleh Shishubash Gitu Ya jadi intinya adalah Dibuat Shishubash Gitu Bisa kalau kalah-kalah Tapi kalau pas lagi baca Cenderung menjadi ini Cenderung menjadi Apa namanya? Huruf Shin Kurang Tafasi berarti saya ya Tafasinya Tafasinya masih susah sekali Jadi Harus benar-benar berlatih Baik-baik Ya saja Jadakin oleh saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke nomor 9 silahkan Yeah Yep Sudah saja Maaf ya Ada yang nanya Paling atas dulu Pakai tahawus basmala Tidak 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 Shashi Shubash Shushan Shushan Pas bilang Shushan Sekarang kalau kita bilang Itu kan tidak nempel lidahnya Pas baca Shushan Lidahnya tidak boleh nempel Saya mau baca shin lagi Ini masih nempel lidahnya Lagi Jadi nanti latihan Ikhfanya untuk Oh saya kalau ketemu ini Tidak Ketemu rufshin Tidak boleh lidahnya nempel Gitu ya Masih Masih nempel Masih nempel tadi Tapi yang terakhir Udah enggak Udah Masih Shushan Shushan Oke Kita ke baris ketiga Baris ketiga Fasharid bihim Huruf rohnya Bertasdid Fasharid Fasharid bihim Bagus Mimnya tidak dipanjangkan Ya Fasharid bihim Bagus Suhu 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 Mahuma Huunya panjang Ada wawunya Suhu Mahuma Suhu Mahuma Bagus Min Shai Dengungnya kurang Nunnya masih pakai N Harusnya kan disamarkan ya Min Shai Min Min Shai Minnya kurang banyak Min Shai Min Shai Ya Mansur Mahuma nih Nunsukun ketemu Shin lagi Ayo Panjang dukungnya Lanjut Wastash Wastash Hidu Diulang lagi Wastash Hidu Bagus Tapi coba Usahakan Jangan terputus-putus Perkata Diulang lagi Wastash Wastash Hidu Wastash Jadi berubah Wastash Hidu Coba lagi Wastash Hidu Jadi hati-hati ya Ini ada Shin Shukun Shin Shukun Hamil Shazza Shukun 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 Kita ke nomor 10 Masya Allah Halaman berayat Nomor 10 Paling atas dulu Bismillahirrahmanirrahim Shashi Shubash Shush 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 Itu berubah dari Shush Ke Shanya berubah Jadi Shush Jadi ke rusin Hati-hati Belang lagi Baik Baik ini Shush 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 Masya Allah Masya bagus Bagus Oke Baris keempat Baris keempat Lashadid Bagus Fabashirhum Bagus Sub 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 Bihalahum Kurang kapashiknya Diulang Sub Bihalahum Bagus Musfiqun Bagus Abang Sayyikho Diulang Abang Sayyikho Oke Bagus Kalvaro Sambung ya Kalvaro Shilma Basuh Ya Bagus Masya Allah Tabrak Allah Hai Jajakilakon Kajiran Nanti Oke Lanjut Lagi hapalan Sampai ditunda Dulu Sekar dulu Aku juga lagi hapalan Lagi ngecelekin hapalan Oke Yang nomor 11 Silahkan Baik Uni Mau bimbingannya Uni Ya silahkan Kita potong aja Karena sifat afasinya Lama-lama Kadang-kadang Kadang kurang Coba lagi Dari sini Dari Dari mana Uni Susa Cukup sampai Sampai Min Sampai sini stop Atau sini na Berbentuk aja di na Ya coba Susa Shani Shasna Jadi Shas Nah ini hati-hati Ulang lagi Shas Susa Su Su Ini lama-lama jadi Su Su Ayo Nah disini juga kurang sedikit Insya Allah ini kalau nanti di ayat gak akan problem lah Ini kebanyakan huruf sinnya kayaknya Oke Kita ke baris kelima Kelima Shanihim Bagus Fayak Shif Bagus Ya Rashudun Bagus Istarau Is Istarau Oke Pertama Is Is Dan kemudian Tarau Ronya harus tebel Coba lagi Istarau Itu huruf sin sayang Itu is Jangan Is Is Istarau Ya begitu Minat Tarau 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 Diulang Istarau Berubah lagi jadi huruf sin Lagi Is Is Tarau Oke Dilingkirin nanti ya Ini PR Kalau isnya benar Ronya berubah jadi tipis Kalau Ronya benar Sinnya yang berubah jadi sin Nanti Ini ya Di ini ya Selatihan ya Jadi Is Tarau Gitu Is Tarau Nah ini Sinnya kembali menjadi Sinnya berubah jadi sin lagi Oh ya Kalau khusus kayak gini Ronya jangan U nya jangan kepanjangan Jadi Tarau Dah aja Is Tarau Nasi belum Oke gak apa-apa Pindah dulu sebelah Terlalu terburu-buru Jadi rokoknya kurang Lagi Minash 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 Ya diulang Toknya panjangin Minash 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 Lanjut sebelahnya Sinnya ini Masih kurang Rohhoah Maksudnya gini Dipanjangin lagi Jadi jangan Jangan digituin Tapi Ada Ya Coba lagi Bagus Tapi Sinnya Jangan jadi panjang Oke Coba Ishtarau Sekali lagi Ishtarau Nama masih is ya Oke Ini benar-benar fair Baca is Soalnya bilangnya is Harusnya ish Ish Ishtarau Setiap ishtarau Jangan tarau Tarau Rau Ishtarau Ishtarau Oke lah Gak apa-apa Fair ya Nanti latihan sama Teman-teman Oke Barakallah Fik Masuk keren Nuni Oke kita lanjut Ke nomor 12 Silahkan Bismillah Bagus Bagus Baris terakhir Baris terakhir Baris terakhir Depannya ada Depannya ada Um Oh ada ya Oh ya Bagus Bagus Jangan terlalu cepat Airnya Su'aib Su'aib Bagus Masya Allah Bagus 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 Masya Allah Bagus Ke nomor 13 Nomor 13 Nomor 13 Umi Cucum Tadi saya gak bisa nomorin soalnya Umi Cucum Silahkan Umi Ya Ya Bentar Sudah ya Sudah Silahkan Gimana Apa nih Gak apa-apa Dari paling atas Kita bikin Bagus 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 Baris terakhir Inna Shani Aka Bagus Tapi Kita bacanya Di wakof Di akhir Jadi Di ulang Bagus Bagus Coba bilang Ka 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 Nah Jangan Jangan jadi Ka Kenapa Karena jadi kurang Sifat syiddahnya Nanti waktu pas Sukun aja Kalau Coba lagi Bagus 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 Abedansyakuro Insya Allah Bagus Masya Allah Senang Dengarnya Oke Alhamdulillah Barakallah Hufik Hufik Barakallah Ini Jazakillah Khairan Jazakillah Khairan Oke Silahkan Selanjutnya Terima kasih Sesejah 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 Minal Musmi Masih Sesejah Sesejah Sudah dari Minal Sekali lagi Minal Minal Musmi Masih Sesejah Sesejah Masya Allah Oke Baris kedua Syakartum Diulang Syakartum Bagus Fisikok Ini ada Ya-nya nih Sebelahnya Oh iya Fisikok Bagus Musyu Zah Kurang Apa Sofir Lagi Sofir Oh baik Zah Musy Nah Begitu Bagus Nahnul Musy Bagus Sa'il Syarab Masya Allah Tabarakallah Oke Alhamdulillah Jazakir Alhamdulillah Sayang Jazakir Oke lanjut Kita ada lagi Nomor 15 Ada Masih banyak Oh Banyak Oke Silahkan Silahkan Videonya Kalau boleh Nyalain Oke Alhamdulillah Alhamdulillah Shashisubash Shush Apun Zazah Di besarnya Ya gak Bapak Shashanishas Naminal Musni Musni Masih Masih Shashanishas Oke Lihat kita ke baris ketiga Baris ketiga Baris ketiga Baris ketiga Shashanishas Apun Zazah Bukan Duh Ya Shasharide Bi him Oke Bagus Lashir Lashir Zama Z Zimah Lashir Zimah Roknya jangan tebal ya Lashir Zimah Saam Lashir Zimah Oke lanjut Shuh Humah Shuh Humah Humah Oke Ho nya pake Wow Jadi dia panggil Shuh Shuh Ha Humah Jangan H Humah Ini bukan H Ayo Lagi Mah Humah Apun Shuh Humah Humah Bagus Layan Ini besar Misai Bagus Masyuro Bagus Was Was Tash Hidu Bagus Bagus Alhamdulillah Barakallah Oke kita lanjut Ke nomor 16 Silahkan Ustaz Ustaz Ya Yuk Ustaz Shashir Shubash Bagus Shushal Shanishash Naminal Musnim Shishan Shanisha Oke Kayaknya kehabisan nafas Minal Musnim Udah kehilangan Tafashinya Shanisha Udah kehilangan Tafashinya Dari Minal Baik Ustaz Baik Ustaz Minal Mush Minal Mush Nima Shishan Shanisha Alhamdulillah Lebih terjaga Alhamdulillah Kita lanjut Ke baris keempat La Shadid Diulang lagi La Shadid Buka mulutnya Ketika Fathahnya Shin Itu betul-betul Sh Jadi jangan Sh La Shadid Coba La Shadid Ya lebih bagus Lanjut Fabashir Habus 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 Mushfiqun Mulang Mushfiqun Habus 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 Shaykha Ini Yang Lin-lin Ini begini Habus Shaykha Jadi jangan Shay Jangan digituin ya Jadi jelas Habus Habus Shaykha Shay Jangan Shay Tapi Shay Lebih Satu-satu Habus Habus Shaykha Si I-nya Masih Lebih Panjang Daripada A-nya Harus Sama Shaykha Sama Semuanya Panjangnya Coba Habus Habus Shaykha Oke Nanti Latihan Kalau Huruf Lin Para Belajar Dimana Gini Belajar Dimana Pokoknya gini Bacanya Itu Harus Bener-bener Tok-tok-tok Sama Abang Shaykha Oke Tidak Abang Shaykha Shaykha Nah ini terlalu Cepat di Fathahnya Jadi kurang Terdengar Itu gak boleh Gitu ya Lagi Lagi Ustaz Lagi Abang Shaykha Pasti Belum Nanti kita Latihan Lagi Ketemu Dimana Lanjut Kal 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 Kuruh Shil Mab Sus Oke Sebentar Ini Harokatnya Fathah Kal Fahal Sebenarnya Tadi Cuma Selat Lagi Oke Barakallah Fufi Bismillah Barakallah Jajah Kila Khairan Kita lanjut Masih ada Nomor 17 17 Ada Ini Sampai nomor Berapa sih Aku udah gak Bisa Nomor 21 Oke Siap Siap Oke Um Ya Shashi Subash Oke Shush Shush Shani Shas Namin Al Mush Nima Shish Shadida Eh Kok Shadida Ketutup Ketutup Ini Diulang aja Ininya gimana Biar Biar gak Ketutup Dikecilin Dikit Sama Aja Dari 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 Nah Dari Min Al Mush Nih Min Al Mush Nih Masih Sang Eh Si Min Al Mush Nih Masih Sang Shadida Al Shadida Lagi Ini kayaknya Hapalan Mush Nih Masih Sang Shadida Nisha Omong-omong Itu hati-hati Dengungnya Jangan ditebelin Masih Shadida Coba lagi Masih Sang Shadida Nisha Jadi Lagi Masih Shadida Masih Shadida Masih Shadida Lebih cenderung malah Diengin ini Gak boleh Nih Niatnya KM Niatnya KM Tapi gak boleh Lidahnya nyentuh Jadi bunyinya itu Tadi masih Jadi masih Nah Gak boleh masih Tapi niatnya ke N Masih Shadida Niatnya ke N Tapi nanti lidahnya Gak boleh nyentuh Jadi bukan Meng Eng Kan Masih Sang Shadida Lebih baik Nah itu lebih baik Sebenernya Itu lebih baik ya Daripada Masih Shadida Tadi Oke Bermasalah Gak apa Yuk kita sekarang Ke baris berapa Sampai Keluar dari bawah Makanya Oke Silahkan Bagus Bayak Shif Nulam Bayak Shif 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 Ya Oke Bayak Shif Lepas Oke Lepas Bagus Bagus Ashtaraw Mi'ish Oh Is Oh ini Ishtaraw Bagus Minash Shaitan Bagus Hati-hati Hati-hati ya Ntar Shim Sebelahan Agar Bagus Masya Allah Tabrak Allah Jat-hati Lepas Ya Lanjut Sita Bukti Sita Aish Disini Silahkan Bagus Bagus Sya Nisha Coba diulang Masyisan Ketemu Sya Nisanya Coba lagi Sya Nisha Sya Nisha Ya Dari Masyisan Sya Nisha Masyisan Sya Nisha Oke Ini lebih baik Bagus Masya Allah Lanjut Kita paling akhir ya Berarti Silahkan Bagus Sushirat Bagus Shuaib Bagus Iddatashyuhur Bagus Shai'in Shahid Bagus Fashuddul Wafaq Masya Allah Bagus Alhamdulillah Sya Nisha Oke kita lanjut Ke nomor 19 Silahkan Ya Dengan Dengan Aam Oke Silahkan Diulang Fashisubash Oke Bas Coba Jangan lebih 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 lepas Bas Sashisubash Oke bagus Sushang Shanisha Naminal Mus Nima Shishang Shanisha Insya Allah Lanjut Kita ke baris Paling atas Yang pertama Ya In Nashani'ak Bagus Shiatih Bagus Shuroka Uhum Bagus Ashhad Bagus Abedan Shakura Diulang Abedan Shakura Bagus Bagus Suaranya Memang Anginnya Nggak Keluar Unik Gimana Huruf Shin ini Emang Anginnya Nggak Keluar Kan Saya tetap Keluar Persan saya Keluar Yang mana Yang Nggak Keluar Shia Keluar Shia Keluar Shia keluar Disuruh Disuruh Disudut Bibir Disudut Bibir Berarti kan Diluar Jarinya Diluar Kan Maksudnya Memastikan Gini Kalau kita Bilangnya Ashhadu Tapi Bacanya salah Ashhadu Maka dia Nggak akan Ada udara Keluar Disudut Bibir Oh Tetapi Kalau hurufnya Shin Justru dia Keluar Dari mana Semua Semua Arah Yang di Mulut kita Keluar udara Semua Oh Iya Jadi Jangan Di balik Harus keluar Tidak Boleh Tidak Oke Kita lanjut Ke nomor 20 Silahkan Oke Susang Sanisas Naminal Mus Nima Sisa Sanisa Ini Evanya Belum Sebenarnya Susang Masih Ada San Susang Nggak boleh Susang Tapi Susang Sanisas Nah Jadi Waktu bilang Susang N-nya itu Jangan N Tapi Lidahnya Digeser Kayak kita bilang Ash Ash Coba bilang Ash Ash Nah Lidahnya kayak gitu tuh Mempel nggak Ash Nah Jadi Tengah lidahnya yang naik Jadi Susang Sah Gitu Susang Ya Ya Yuk Dilanjutin dulu Jadi gini Pas bilang Susang Susang Niatnya Bilangnya N karennya Tapi Waktu Baca Sah Lagi Itu Lidahnya udah nggak gerak-gerak Lagi Jadi langsung Susang Susang Cuman tinggal Gitu Kayak Nyebar lagi Dari dalam Tapi padahal Lidah udah nggak boleh gerak-gerak Lagi Di dalamnya Coba ya Sekali lagi Susang Bukan Susang 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 Masih N Masih N Masih N Masih Nempel Satu kali ya Habis itu udah Susang Sani Susang Sani Masih Masih Oke Rubah lama-lama Sinnya juga ikutan Oke Nggak apa-apa Kita coba latihan Kayak ini Karena ini memang Latihan yang lebih Susah banget Oke Kita ke baris kedua Silahkan Sakartum Bagus Fisikok Bagus Nushuza Gak apa-apa Mudah ini udah pas Dua Gak lanjut Oke Bagus Nahnul Nahnul Mun Siun Ini lebih baik Ini lebih baik Sudah lebih baik Maksudnya Tapi belum pas Banget Oke lanjut Sa Sanya lebih panjang Ya Empat Harokat Itu Sya Setelahnya Sya Buh Sya Berbagai Scene Jadi Coba lagi Ulang lagi Sairun Sairun Sarabu Bagus Alhamdulillah Maratollah Jangan Stres Jangan Stres Jangan Stres Oke Memang Latihannya Memang Agak Kadang-kadang Kita Ketemunya Sekarang Hormat Huruf Shin Nanti Kita Aduh Stres Jadi Nanti Saya Kalahkan Shin Ini Nanti Insya Allah Bisa Lagi Jangan Stres Silahkan Nomor 21 Ada Ada Silahkan Masih Bas Bas Kurang Coba Coba Lagi Sya Bila Sya 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 Turuf Shin Itu Bibir Kita Nggak Boleh Jadi Sya Nggak Boleh Sya Yang Bergerak Di Dalam Sya Sya Nah Itu Jadi Bibirnya Nggak Boleh Ngapain Sya Terus Sya 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 Bas Bas Oke Coba Coba Masih Sedikit Kurang Tafashi Tapi kita Coba Terus Ayo Lanjut Sya Su San Sani Su Su Bukan Su Su Ya Su Su Sya Sani Sanna Mina Shash Nah Ini Jangan Lupa Shash 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 Nami namu'nis. Mu'nima'n. Mus'nima'n. Shansa'nisa'n. Tafasinya deg-degan. Oke, enggak apa-apa. Yuk kita ke baris keberapa ya. Sini ya, baris ketiga ya. Coba. Oke, tapi rohnya bertasdib. Coba lagi. Roknya yang bertasdib. Fasyaride. Betul. Lasyidimah. 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 Selanjut. Suhumah. Suhumahumah. Tapi ini shu, bukan su. Coba lagi. Suhumahumah. Bagus, selanjut. Minsyai. Bibernya gerak-gerak lagi, enggak boleh. Minsyai. Minsyai. Oke. Lanjut. Mansuro. Su-nya dua harokat. Coba lihat. Mansuro. Mansuro. Lanjut. Lanjut. Was-tas-tidu. PR-nya masih di, enggak usah mikirin ikhfanya dulu ya. Tapi mikirnya yang sha-shi-shunya dulu. Ngomong-ngomong aku baru pertama kali nih, Uhtidwi lagi kerja ya. Iya. Aku baru lihat. Ini baju-nya baju kerja kayaknya. Masya Allah. Sedangku kerja pun masih cari ilmu. Masya Allah. Oke. Jadi memang harus hati-hati di huruf Shin-nya. Masih harus berjuang dapetin gimana dapet Tafashi-nya, Son. Jadi itu gimana ya caranya. Itu kayaknya suka-suka ngusir. Nah, suka gitu tuh. Baru bisa kayaknya huruf Shin. Jadi PR saya ya Uni. Iya. Gimana tadi? Apa? Jadi saya PR. PR. Masya Allah. Apa-apa ya? Tanda sayang. Baik, Uni. Oke, Barakallah. Makasih Uni bimbingannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Oke. Masih ada? Uni ada satu kayaknya yang baru. Masa tadi. Ini. Ini. Assalamualaikum. Iya, iya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini wadah sama saya, Mbak. Saya mau dikasih nomor. Kesian sekali, Mbak. Oke, silahkan dulu. Paling atas dulu kita. Ya. Bagus. Apa ini? Tidak usah dinyanyiin. Pelan-pelan aja. Tidak usah dinyanyiin. Iya. Oke. Sushang. Shanishasna. Minal musnishanisha. Oke, oke. Stop. Dari Mina lagi. Mina lagi. Minal musni. Minal musnis. Minal musni. Masih. Sanishasna. Masih. Sanishas. Sanishas. Nah, ini. Sanishas. Nah. Ternyata bisa merasakan sendiri ya. Sudah berubah nih dari sin. Dari sin. Alhamdulillah. Berarti sudah benar kompasnya. Oke. Kita ke. Sekarang nomor. Ini ya. Ini ya. Baris keempat ya. Kalau tidak salah. Baris keempat. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga, empat. Ini yang kaknihim gitu. Yang lasya. Di atasnya. Oh, lasyadid gitu ya. Ya. Lasyadid. Bagus. Fabashirhum. Tulang. Fabashirhum. Ya. Harus seperti itu. Sin tasdidnya. Kita boleh cepat-cepat. Lanjut. Ya. Subihalahum. Ya. Lanjut. Musyfiqun. Turang nafasinya. Musyfiqun. Iya. Harus segitunya ya. Maaf ya. Emang harus segitunya. Oke. Lanjut. Abashayikho. Bagus. Lanjut. Kalfaroshil mabasus. Ya. Begitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan paham ya. Kalau huruf Shin itu harus segitunya. Gitu ya. Gak boleh. Lemes-lemes kalau huruf Shin. Oke. Kita lanjut. Jajahil mabasus. Ushiklah. Ushiklah. Barakallahu fiqh. Amin. Oke. Kita lanjut. Adek. Bisa beri? Ya. Yuk. Sarah. Yang mana, Ushik? Di paling atas dulu. Yang Syah. Syih. Ya. 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 Syahishu. Ya. Lanjut. Syuhshangshanishashna. Oke. Minalmusni. Oke. Masihshangshanishah. Desara nih kalau, coba bilang Ba. Bilang ba 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 Bagus Na Na Oke Sha Sha Nah Coba nanti videoin ya Diri sendiri ya sayang Bilang ba Ba gitu ya Lalu sha Bibirnya harus sama dengan ba Yang ininya nih Bibir atas bawahnya Gak boleh Sha Gimana sih Gak bisa ngikutin ya Tapi Tidak boleh bibirnya membentuk sesuatu Nanti video sendiri ya Ya Jadi sha Tidak boleh sha Nah gitu Gak boleh monyong dulu Gak boleh Ya Karena yang membentuk itu di dalam Bukan di luar Oke Kita lanjut ke baris Ke berapa lalu Lupa Kelima Kelima Sha Sha Nihim Bagus Fayak Shif Oke Ya Yarsyudun Oke Ashtaru Ini ish Dan bukan taruh Coba dilihat Taruh cardnya Ishtaro Ishtaro Nah Begitu Minash Shaitoni Di wakaf Minash Shaiton Oke Wasyam Siwa Oke Bagus Alhamdulillah Sudah Masya Allah Teberat Allah Cuma tetap ya Punya PR Untuk memvideo diri sendiri ya Nanti nilai sendiri ya Oke Nilainya nilai sendiri Jangan orang lain Oke Kita ada lagi Habis Tenda Alhamdulillah Sudah semua Sudah habis ya Ya Alhamdulillah Mudah-mudahan Apa yang kita Pajar hari ini Bisa kita Gunakan dalam Bacaan Al-Quran kita Kita memperbagus Bacaan kita Mudah-mudahan Ada ilmu yang bermanfaat Yang bisa kita ambil Mohon maaf Atas segala kesalahan Pasti kesalahannya Dari anak pribadi Terima kasih Jazakilakumul Jazakil Jazakunallah Khairan Mau bilang ke semuanya Jadi kayak salah ya Jazakunallah Khairan Tadi juga udah Nyapa Mama Alhamdulillah Senang sekali Mudah-mudahan Insya Allah Bisa hari Ahad Ketemu lagi Taya Ada jadwalnya Ada jadwalnya Malam ya Uni ya Kayak kemarin Malam Karena menurut kasihan Memang lagi mau buka Kelas juga disini Insya Allah Nanti ketemu lagi Tapi ini pekenan yang bulanan ya Paket yang bulanan ya Iya Yang hari Sabtu Ya Eh hari Minggu Mohon maaf Ada semua kesalahan Mudah-mudahan Semua bacaannya Makin bagus lagi Yang menganggap Menanggap Lagi Yang baru Belajar Oh Rufsir Harusnya gini Mungkin dulu Salah membacanya Sekarang hafalannya Dibaikin Itu sesuai Gitu ya Oke PRnya jadi apa Uni Tadi udah Almuk Ayat 6-10 Oh 6-10 6-10 ya Ya kemarin 3-5 Sekarang 6-10 ya Ya Oke Kenapa bagaimana Hafalannya Nanti setorannya Hafalannya Kapan Uni Eh gak usah hafalan Sama aku Ngaji aja Oh ngaji Oh ngaji aja Oh iya Maksudnya Yang berhapal Misalkan nih Kan kita udah belajar Lurusnya apa Jadi udah belajar Lurus Sinfot Sinfot Masih baca Wamin Wamin Syari Atau Wamin Syari Itu kan hafalan ya Yang hafalan paling besar Nah sekarang coba Oh saya udah belajar nih Kalau Min ketemu Syari Harus begini Maka dirubah Jadi Wamin Syari Hasidin Idah Hasidin Dan Hanya dibaikin Hanya yang Kalau yang dulu Masih Hasidin Jadi Hasidin Gitu loh Jadi hafalan Yang mana Ya jadi Hapalan yang Kul-kulnya Pokoknya halaman terakhir Al-Quran nya Itu semua perbaiki Sesuai dengan Yang sudah dipajari Itu kalau Ditanya Hapalannya Kayak begitu Ya Banyak loh Kalau bacaan Bacaan aja Bacaan cukup aja Yang amuk Itu bukan hafalan Oh iya Syukuran Terima kasih Oh iya Baik Ya Jajatku Nolok Semua Umahat Dan Undi Silvi Terutama Yang sudah Membersamai Kita pagi ini Dan Semoga Umum Yang diberikan Oleh Undi Silvi Pagi ini Semuanya Bisa bermanfaat Buat kita Semua Buat Memperbaiki Bacaan-bacaan Kita Ya Seperti biasa Mari kita tutup Pelajaran kita Hari ini Yang membaca Hamdalah Istiqvar Tiga kali Dan doa Alhamdulillah Rabbil Alamin Astagfirullahaladzim 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 Waalaikumsalam Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Terima kasih.